Dunia dihadapkan pada ancaman resesi ekonomi tahun 2023 mendatang. Meski demikian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno cukup yakin bahwa Indonesia tetap kuat dan bisa terbebas dari ancaman resesi global. Indonesia diakini akan bertahan dari resesi ekonomi tahun 2023 mendatang. Pada tahun depan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh sebesar 5 persen, ditambah dengan terciptanya 1,1 juta lapangan kerja baru. Benteng ekonomi Indonesia diprendiksi akan semakin kuat dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menpa Rekraf Sandiaga Uno dalam diskusi Indonesia Market Talks yang digelar Sandilogi di gedung V-Office Jakarta. Kita yakin di tengah situasi ancaman resesi global, Indonesia tetap baik posisinya, terutama di beberapa sektor unggulan, sektor konsumsi, sektor perbankan yang menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan loan growth yang diperkirakan akan kuat. Sektor pariwisata Indonesia saat ini berkembang pesat dan sudah masuk dalam kategori primer. Hal ini terbukti dari banyaknya pergerakan wisatawan domestik di Indonesia, sehingga membuat perekonomian masyarakat terus bergerak. Dari Jakarta, Gisela Nurahma Sutrisno, INews melaporkan.